Kabar warga desa di Purwakarta yang sulit meminjam ambulans milik desa untuk membawa jenazah anaknya viral di media sosial. Keluarga dilaporkan akhirnya memakai sepeda motor untuk membawa jenazah ke rumah duka. Sementara kepala desa membantah dihubungi pihak keluarga untuk meminjam ambulans. Duka mendalam dirasakan kerabat siswi sekolah dasar asal desa Sukatani, kebupaten Purwakarta yang meninggal akibat kanker getah bening siang tadi. Meninggalnya anak perempuan berumur tujuh tahun ini viral. Setelah sempat diberitakan di media sosial bahwa keluarga kesulitan membawa jenazah ke rumah duka karena tidak dipinjami ambulans milik desa. Orang tua siswi kelas satu ini mengaku tidak mengetahui keluarganya kesulitan meminjam ambulans lantaran sibuk mengurus buah hatinya yang kritis. Mereka akhirnya memutuskan membawa sang anak ke rumah sakit dengan sepeda motor. Namun sayang, siswi SDN Sukatani satu ini meninggal di tengah perjalanan. Sementara perangkat desa Sukatani membantah, pihaknya mempersulit warga meminjam ambulans. Saat kejadian tidak ada pihak keluarga atau RT dan RW yang menghubunginya untuk meminjam ambulans. Intinya, intinya nih, intinya ini hoa. Apa itu hoa? Ternyata, kedajanya tidak begitu. Karena yang saya sudah kreditkasih kepada pihak korban, almarhum ya, almarhum ya, almarhum sebut, dia itu tidak pernah menelepon saya. Sudah pernah meminta ambulans. Tapi dia menurut kepada, namanya Bututi. Ata Bututi, sudah telepon pelurahnya, supirnya tidak ada, kodinya juga tidak ada. Nah, itu yang menyesakannya saya itu. Sebenarnya Bututi tersebut tidak pernah telepon ke saya. Perangkat desa pun berencana melaporkan hal ini ke polisi atas tunduhan pencemaran nama baik. Dian Firman Syah, Purwakarta, Jawa Barat.